Saya sangat berharga untuk menghormati Amerika. Ini adalah jemaat Hamas dan ini adalah jahat Ketufan. Setelah intensif menasibkan Biden dan Al-Shaab, karena kita menemukan malam, tidak akan menghormati mereka. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Pris Karuri. Israel benar-benar nekat dan tidak peduli pada tekanan dunia internasional yang terus menyerukan gencatan senjata di Gaza. Diberitakan dari Al-Jazeera pada Kamis 14 Desember, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bertekad tetap akan melanjutkan agresi mereka. Netanyahu menegaskan tidak ada yang akan menghentikan pemerintahannya dalam melancarkan serangan ke Gaza. Ketika mengunjungi pangkalan militer Israel di selatan Israel pada Rabu 13 Desember, Netanyahu mengatakan akan tetap melanjutkan perang sampai menang dan Hamas hancur. Pernyataan Netanyahu dilontarkan usai militer Israel menyebut 10 tentaranya tewas terbunuh di Gaza saat bertempur melawan Hamas. Menteri Luar Negeri Israel, Eli Cohen, juga mengatakan Israel akan melanjutkan perang di Gaza dengan atau tanpa dukungan internasional. Melansir dari Anadolu, Cohen menyebut gencatan senjata di Gaza hanya akan menjadi hadiah bagi Hamas. Israel tidak mau memberikan kesempatan Hamas untuk kembali bangkit dan mengancam warga Israel. Presiden Amerika Serikat Joe Biden sebelumnya menyatakan dukungan internasional untuk Israel menurun di tengah aksi serangan brutal di Gaza. Gempuran pasukan Israel telah mengakibatkan korban jiwa warga sipil Gaza terus berjatuhan. Biden menyebut Israel kehilangan dukungan di seluruh dunia dan meminta Netanyahu mengubah pemerintahannya. Presiden Amerika Serikat itu mengatakan pemerintahan Israel saat ini adalah yang paling konservatif dalam sejarah Israel karena tidak menginginkan solusi dua negara. Berdasarkan catatan Otoritas Kesehatan Gaza, jumlah sipil Palestina yang tewas akibat perang Israel telah mencapai 18.608 jiwa. Selain itu, perang Israel juga membuat 50.594 warga terluka. Sementara di pihak Israel, 1.200 orang tewas dan sekitar 139 orang masih disandera oleh Hamas. Demikian berita terkini terkait Netanyahu yang tutup mata dan akan tetap nekat menggempur Gaza. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.